Kulit risolesnya cantik banget, lentur dan tidak mudah robek, wangi lagi, tuh bagus kan kulitnya Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence, kali ini kita akan membuat risoles sayuran plus mayo Resep risoles yang kita pakai di video ini, saya padukan dari berbagai resep risoles yang sudah banyak berseliweran ya Di internet, di youtube, di cookpad dan lain-lain, saya padukan, saya campur adukan dan menyesuaikan juga dengan bahan-bahan yang ada di rumah Nanti bunda-bunda atau teman-teman juga bisa menyesuaikan resepnya, disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat risoles isi sayuran plus saus mayo ini Bahan-bahan untuk isinya adalah wortel, secukupnya ya, saya pilih 2 buah wortel Kemudian kentang Kemudian buncis Buncisnya pilih yang masih muda-muda ya, biar nanti enak kres gitu ya, pas dibikin isiannya Nah, apalagi ini untuk anak-anak, jadi nggak alat nanti Kemudian seledri Daun seledri dan daun bawang secukupnya ya, sesuai selera Dan ini untuk membuat bumbu isiannya Bawang putih, bawang merah Nanti kita sisihkan Kemudian bumbunya, nanti kasih lada bubuk secukupnya ya, sesuai selera Jangan terlalu banyak, apalagi ini untuk anak-anak ya Asal ada rasa-rasanya aja Kemudian garam Garam Boleh dikasih gula sedikit Boleh dikasih kadu jamur juga kalau suka Dan ada juga yang memakai penyedap rasa kalau suka ya Tapi saya skip di sini, karena nanti saya mau pakai keju ya Jadi gurihnya atau enaknya itu dari keju dan dari susu Jadi saya nggak pakai penyedap Nah, tadi bahan isiannya sudah saya sebutkan Sekarang kita siapkan bahan untuk kulitnya Yaitu 15 sendok makan tepung terigu serbaguna Bebas ya, mau merek apa aja Jumlahnya 15 sendok makan saja Kemudian 3 sendok makan tepung maizena Dan ini bisa di skip ya Kalau tidak ada tepung maizena di rumah Bisa diganti dengan tepung tapioca atau tepung aci ya Kalau orang Sunda bilang Kemudian bahan selanjutnya adalah Garam secukupnya Sesuai selera aja garamnya Ya, di sini juga saya memakai susu ya Tetapi teman-teman bisa skip Kalau tidak mau pakai susu bisa skip Saya di sini pakai susu bubuk Pakai denko ya, di sini saya maaf menyebutkan merek Di resep risoles ini Saya memakai susu Jadi saya menambahkan susu ke dalam adonan kulitnya Tetapi jika teman-teman atau bunda-bunda Tidak suka dengan aroma susu bisa skip ya Tetapi karena saya membuat ini untuk anak-anak Jadi biar kandungan giginya bertambah Saya tambahkan susu ke dalam adonan kulitnya Dan nanti juga ada perbedaannya ya Kalau memakai susu itu Jadi lebih lembut ya kulitnya tuh Lebih kenyal, lebih lembut Susunya boleh sesuai selera ya Tapi di sini saya cukup 3 sendok makan aja Dan nanti dicampurkan ke air putihnya Putihnya ini tidak ada takarannya ya Bunda-bunda Jadi nanti kira-kira sesudah kekentalannya cukup Baru kita hentikan pemakaian airnya Jadi tidak bisa dikira-kira berapa-berapa gitu ya Kalau saya Nanti untuk pemakaian airnya secukupnya ya Nanti kita lihat Kekentalannya sudah cukup atau tidak Baru kita hentikan pemakaian airnya Kemudian untuk pelengkap isinya Saya juga memakai keju batangan Saya memakai keju milky soft ya Untuk campuran isiannya juga Saya memakai saus mayonaise Yang ada di rumah Saya hanya ada stok saus mayo yang saset Bebas ya Sausnya mau merk apa aja Kemudian Kemudian minyak sayur secukupnya Dan margarin secukupnya Untuk olesan di teflon Wadah untuk mengocok ya tentunya Kemudian bahan selanjutnya adalah Tepung roti Bebas ya mau merk apa aja Tips saya untuk tepung roti Biar lebih cantik Bisa ditekan-tekan dulu Seperti ini ya Biar tidak terlalu kasar Tepung rotinya Jadi nanti Lebih cantik hasilnya Dan lebih nempel ya Bisa ditekan-tekan dulu Sebelum dipakai Jadi gak usah dihaluskan Di ulek atau di blender ya Gak usah mam Ditekan-tekan aja dulu disini Oh ya jangan lupa Kita juga disini membutuhkan Telur ayam Boleh satu atau dua butir Untuk bahan kulitnya Nanti saya disini Mau menggunakan Satu butir telur ayam aja Karena gurihnya itu Sudah didapat dari susu ya Teman-teman Boleh skip juga Telurnya Kalau tidak mau pakai telur Bisa gak pakai telur juga Jadi ini boleh di skip juga Disini saya mau pakai satu aja Buat kulitnya Dan kita juga membutuhkan Telur kocok Untuk finishing nanti ya Jadi di proses akhir Nanti kita membutuhkan Telur yang dikocok lepas Untuk Mencelupkan kulit trisoles Yang sudah diisi Dan sudah dibentuk Nanti kita celup Kedalam kocokan telur lepas tadi Kemudian dibalur ke tepung roti Kita cuci dulu sayurannya Kemudian kita potong-potong Dan kita potong dadu Atau potong sesuai selera Pasuk-pasuk aja ya Untuk selamat menikmati 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 dan lebih tetap gitu bentuknya ya lebih bagus aja kalau disimpen di freezer dulu sebelum digoreng selamat menikmati air solesnya udah jadi cantikan kuning keemasan wangi hmm selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman demikianlah sharing dari saya tentang cara membuat risoles lengkap untuk pemula terima kasih sudah nonton video ini semoga bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi terima kasih I'll see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati bye bye